nah 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 permintaan semuanya kali ini kita mau ada nyobain grand openingnya mie ayam beli 3 porsi mie ayam berarti 1 cuy kita akan cobain mie ayam bakso mie ayam kaksit, mie ayam ceker mie ayam bakso dan ceker cuy ini mas Denny, ini grand opening itu ya kita akan nyobain berarti kalau 3 porsi apa aja ya nah kita akan ini ya nah permintaan semuanya kita lihat disini ada harga-harganya juga jadi disitu ada beli 3 gratis 1 kita penasaran beli 3 itu apa aja bebas terus makan boleh dibungkus atau tidak soalnya kan disini juga ada tulisannya khusus makan di tempat nah kita akan tanyanya nah permintaan semuanya kita akan tanyain sama siapa ya kira-kira ya oke kita check it out aja nanti kita akan tanyain sama bapak ini nanti ya oke permintaan semuanya ya Assalamualaikum Wr Wb oh iya pak ini sini ada grand opening ya ya pak ya beli 3 porsi gratis mie ayam 1 ya pak ya itu khusus makan di tempat berarti dibungkus boleh nggak? eh? kalau dibungkus boleh nggak? kalau dibungkus itu minimal orangnya harus ada makan dulu di tempat oh ada makan di tempat dulu di tempat 1 makan makan sisanya dibungkus udah apa-apa oke ya gitu nah kalau 3 porsi mie ayam tersebut bebas apa aja? kalau untuk dia punya bonusnya itu original pak original original oh jadi kalau 3 porsi mie ayam itu bebas? bebas satunya itu original original oh nah ini kalau boleh tahu dengan bapak siapa? pak Denny saya owner dari mie ayam mas Denny oh langsung owner nya wah permisat menyepas banget kita datang dengan owner nya nah kalau boleh tahu sendiri ya pak ya ini baru pertama kali di Purwokerto apa sudah ada sih? ini baru pertama pak baru pertama nah kalau boleh tahu juga ya pak ya ini mie ayam sendiri ini konsepnya mie ayam yamin atau mie ayam apa sih? Jawa gitu mie ayam biasa dan yang dimikmati umumnya untuk warga Purwokerto ya kalau yamin itu kan identiknya pakai kecah iya dan kita sendiri disini juga menyediakan bumbu kecapnya dan segalanya jadi kalau pun dia makan yamin dengan sungguh disambil kecap itu sama oh jadi sama aja biasa kan IBNT kalau yamin itu asin ya kalau yamin itu dengan mie nya berbeda pada teksturnya bedanya teksturnya oh berarti ini dengan mie ayam biasa sama sama membedakan apa sih dengan mie ayam yang lain pak? kalau kita dia punya mie nya lembut pak oh lembut nah kalau mie nya sendiri terus ayamnya sendiri dan bumbunya itu bikin sendiri? kita semuanya serba racik sendiri pak ada menu bumbunya sendiri jadi kita semua pembuatan mie itu racik sendiri racik sendiri? racik sendiri wah luar biasa jadi original kita pokoknya original ya? original nah kalau boleh tahu juga ya pak ini kalau mie ayam sendiri yang recommended mie ayam apa sih pak? kalau disini yang recommended sih hampir semua hampir sama cuma tergantung konsumennya kan sukanya ada yang pakai bakso ada yang pakai ceker ada yang pakai pangsir dan kita juga menyediakan kusus ada yang minta porsi pangsir tuh satu porsi pangsir kusus ada bakso kusus ada ceker kusus juga kita bisa di fix antara bakso dengan ceker dengan pangsir dan juga dengan yang lainnya oh bisa deh kayak gitu iya dan harganya itu kita sesuai dengan apa yang ada gitu wah luar biasa luar biasa luar biasa ini murah enak dan juga jerman ya amin kalau bakso sendiri disini baru berapa saat ini aja? bakso biasa aja ya pak? bakso nya iya oh kalau kita kalau nanti banyak bakso orang kan juga kurangnya minat ada bakso ikat ada bakso apa tapi kita umumnya lah bakso tadi oke pak kalau boleh tahu nih tempatnya dimana terus ini sudah Tepatnya kita di HR Punyami nomor 331 Banjargembar Ruko Dr. Fakon. Wah, luar biasa banget. Terus abis itu Pak, di sini bisa nggak sih sisimnya di GrabFood atau DO? Ya, nanti kita rencana juga ada GrabFood dan GoFood. Cuma karena kita baru dari company 4 hari, jadi sementara GrabFood-nya nanti baru di titik depan. Dan kita juga ada Delivery Order, Pak. Nah, Delivery Order itu tanpa dikenakan ongkir. Minimal 3 porsi. Minimal 3 porsi. Nah, satu lagi Pak. Ini punya Instagram nggak? Ya. Instagramnya ada? Ada. Instagramnya Mas Denny, Pak. Mas Denny? Ini ayahnya Mas Denny, Pak. Mas Denny. Wah, sudah ada. Nah, Pak. Sekali lagi, kita mau terakhirnya tutup ya Pak ya. Sehari udah berada berapa porsi, Pak? Ini kan selama 3 hari nih ya, 17 sampai 20. Itu sudah berapa porsi, Pak? Kalau dari kita pembukaan dari tanggal 17 sampai sekarang, ini sudah mencapai hampir 420 porsi, Pak. 420 porsi? Sampai hari Minggu ini. Hari Minggu ini? Iya. Sampai hari Minggu ini. Belum sama bakso ya? Belum. Berbeda. Berbeda ya? Kalau tujus bakso-nya aja, kita sudah mencapai hampir 300-an. 300-an? Kalau paksin, kurang lebih 150. Wow. Cekernya kira-kira 5 kg. Cekernya kira-kira 5 kg kalau ayam? Ayamnya kurang lebih sekitar hampir 25 kg. Waduh, wah ini luar biasa. Pokoknya Pak Nisa semuanya wajib coba ini adalah mie ayam Mas Deni ya. Luar biasa banget. Oke, dengan ownernya langsung. Oke, Pak Terima. Tentu itu kemungkinan kalau memangnya nanti promo ini kita masih terus peminat dari ini. Kita mudah-mudahan kita lihat dulu apakah kita harus terpanjang atau tidak. Tapi ini kita sudah memberikan yang terbaik buat warga peluang-peluang dan sekitarnya. Karena ini promo ini adalah promo untuk denopening, Pak. Waduh, luar biasa banget. Oke, terima kasih untuk Pak Deni sendiri. Semoga sukses selalu. Semoga lancar selalu dan lari selalu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Mau mie ayam cekernya, mie ayam biasa. Dan gratinnya satu mie ayam polos ya, keringnya. Nah, jadi peminatnya semua disini tuh kebanyakan identik adalah cekernya. Karena juga disini buat sendiri ya. Jadi mie ayamnya, eh mie-nya buat sendiri, ayamnya buat sendiri. Cekernya, terus kuahnya, dan semuanya bikin sendiri. Jadi benar-benar kualitasnya terjaga. Dan satu lagi peminatnya semuanya, 100% halal ya. Peminatnya semuanya. Dan disini juga disediakan kecap, terus saus, terus juga ada lagi peminatnya semuanya. Ini adalah sambelnya. Nah, dan ini kalau kita ngerasa dulu pertama kali, kita coba ini ya. Identikalnya yang merasa pertama kali kita ngambahin ayamnya dulu. Kita coba ini dulu. Kayamnya, mantep. Enak sih. Kedua, ada papi lah ya. Kalau ada cekernya, biasanya cekernya sama kayam tuh biasanya sama. Sama-sama, ratanya sama. Dan, mie-nya sama bumbunya kita aduk. Kita coba ini, permisa semuanya. Mie-nya. Dan, struktur mie-nya juga lembut. Dan ini berbeda ya, permisa-nya dengan mie ayam lainnya ya. Dan ini, kalau saya bilangin, asin. Jadi, kalau mau mie yang manis, bisa tambahin ini. Jadi, kalau permisa semuanya enggak suka asin, bisa juga manisnya. Tapi, ini kalau menurut saya, ini pas. Karena saya enggak suka manis juga ya banyak-banyak. Terus, kedua adalah kita nyobain kuahnya juga. Kuahnya mantep. Ini wajib seger banget, enak banget, cuy. Dan, tidak butut lagi. Kita pakai, ini sausnya, cuy. Karena, kalau menurut saya pribadi, mie-nya udah enak. Ditambah dengan ada sausnya, ada sambelnya. Mantep juga, cuy. Dan, apalagi, coba ini ya, sayur ini ya. Kita lihat ini ya. Kematenganya. Hmm, pas. Enggak benek juga. Juga enggak terlalu apa ya, namanya enggak mateng juga enggak. Jadi, pas. Wah, mie-nya juga pas. Ya, kalau menurut saya, pas. Enak sih. Hmm. Hmm. Dagingnya mencari. Dagingnya mencari. Munginnya enak. Hmm. Sebenarnya, trinset monyet. Makan kayak gini, bukan dicampur, kuahnya kayak gini bukan. Jadi, ini berbeda gitu. Jadi, kebanyakan orang yang pada salah tantal. Kuahnya itu campur gitu loh. Ini aja sehari udah empat ratusan porsi. Luar biasa banget, cuy. Dan tadi aja, sudah dibilangnya sama aku. Yang punya, ini luar biasa. Banyak banget, cuy. Dan, kalau ini masih ramai lagi, ditambah lagi, cuy. Yang tahu. Hmm. Ah. Yup. No. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton